Terima kasih. Kau mah tau deh kenapa kalian seperti ini hari ini. Jangan-jangan kalian ini sedang menjalani program untuk punya anak kedua lagi. Tapi mama bener juga, Bini. Nanti abis makan kita konsultasi ke dokternya. Boleh. Jadi kak Dila mau punya adik, ma, pa? Insya Allah ya sayang, semuanya bukan tergantung mama, tapi tergantung Allah. Jadi kamu harus banyak-banyak berdoa. Oh ya mama, kalau Kak Risa punya adik nanti, Kak Risa mau represent cewek aja ya. Saya bisa main beri-beri bersama-sama. Kalau mama, kan sebaiknya Kak Risa punya adiknya cowok aja. Kan seru, bisa main bola bareng-bareng, ya kan? Iya, mama bener juga. Kalau adik cowok, enggak papa. Atau kembar. Satu cowok, satu cewek. Gimana, pa? Gimana ya? Boleh sih, papa juga seneng kalau dapet yang bumbar. Oh ya, by the way, Gimas. Adik, mama sempat nelfon setia. Terus, kamu ngomong apa, ma? Dia bilang, dia ketemu sama ibunya, si Aisyah itu. Ketemu sama ibunya, Aisyah. Bisa? Ya, mama lama, mama tau. Kan kamu tua sendiri. Mama malas banget nanya-nanya secara detail. Mama itu alergi. Kenapa setia malah temuin ibunya Aisyah? Apa jangan-jangan setia udah tau kalau Aisyah yang masuk penjara gara-gara kasus bunuhan khas. Wah, Gimas. Mau kemana? Ini masih panik loh. Mau ke pavilun Aisyah sebentar. Kirain setelah mesra lagi sama Bianca, dia lupa sama itu perempuan. Ternyata tetap aja menyembrin. Selimu banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Gimas udah sarapan? Mau sarapan bareng? Enggak usah, aku udah makan. Aku mau cerita sama kamu, Aisyah. Tadi mama cerita, katanya mertelfon sama setia. Dan setia bilang katanya ketemu sama ibu kamu. Apa maksudnya? Iya, aku gak tau sengaja apa enggak ya. Tapi inti pembahasannya sih itu. Ya Allah, apa mungkin masa setia udah tau kalau aku yang diduga membunuh Hans? Bahkan dipenjaga karena kasus ini. Aisyah, Kamu kenapa? Bukanya seperti itu. Enggak. Aku cuma kangen aja sama ibu, Mas. Aku tau, Aisyah. Makanya aku ke sini. Maksudnya Mas Gimas? Tadi pas dengar cerita dari mama, aku malah kepikiran ibu kamu. Ibu kamu kan kasihian tinggal di kampung sendirian. Aku punya ide, Aisyah. Gimana kalau ibu kamu ajak berkunjung ke Jakarta? Berkunjung? Kita bisa tinggal di sini, barang kamu. Dan kalau ibu kamu udah di Jakarta, kita cari rumah sakit terbaik. Supaya mata ibu kamu cepat sembuh, ya? Sebenernya ini ide yang bagus. Tapi kalau ibu datang ke sini, artinya ibu bakal tahu kehidupan aku di sini yang sebenarnya. Bahwa posisi aku di sini cuma sebagai istri kedua. Yang dibenci oleh hampir semua pengundungan. Kamu gak suka ya sama ide aku? Ya udah. Aku ikutin kata-kata Mas Gimas aja dulu. Masalah soal kehidupan aku di sini, akhirnya nanti aja. Suka, Mas. Suka banget. Ya udah. Sekarang kamu telepon ibu kamu, bilang kita mau jemput. Ya udah. Aku siap-siap dulu ya. Aisyah. Ya, Aisyah. Ya, Aisyah. Iya, ini Aisyah. Kamu gimana kabarnya? Baik? Oh, iya, Syah. Kemaren teman sekolah kamu datang ke sini. Tungguan sekolah, Bu. Siapa? Iya. Siapa ya namanya ya? Eh, Satya atau Satya gitu. Aku kan gak punya teman yang namanya Satya. Apa jalan-jalan yang datang ke rumah Satya? Oh, iya, dia bilang apa aja, Bu. Enggak, dia cuma nanya kabar kamu aja. Ya, ibu bilang aja. Kamu udah menjadik Jakarta. Sudah punya suami. Ya, ibu ngomong apa adanya aja sama dia. Syukurlah, ternyata Mas Satya gak tanya macem-macem. Oh, iya. Dia juga tanya soal laki-laki yang namanya Hans ke ibu. Jadi Mas Satya tanyain juga soal Hans. Berarti anak Mas Satya juga curiga soal siapa pembunuhnya Hans. Atau udah curiga kalau aku terkait dengan kasus itu. Ya Allah, gimana ini? Gimana kalau saat pulang nanti dia terus cecek aku dan tanya macem-macem. Aku jawab apa? Harus gimana? Aku harus kasih tau soal ini sama Bia Nga. Ibu, telfonannya udah dulu boleh ya, Bu? Soalnya Aisyah ada yang harus dilihancain. Yaudah, gue Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bimas! Mas! Mas Bimas! Ada apa, Aisyah? Aku cuma mau pamit sama Bia Nga. Kita mau pulang kamu, kan Mas? Ya, udah kita ke rumah sama-sama ya. Maafin aku ya, Mas. Aku jadi sepuluh mborong kayak gini sama kamu. Selamat pagi, Tante Iya. Aisyah ada yang disini, kita makan sama-sama. Enggak. Dia enggak makan sama-sama dengan kita, karena dia itu udah sarapan di pamitnya. Iya kan? Sistir. Kak Arissa kan udah selesai makannya. Kamu ajak main ke kamar, Ki? Baik, Kak Arissa. Timas! Kenapa sih kamu tuh ganggu sekali mood mama? Kenapa kamu bawa lagi perempuan ini kesini lagi? Kesini lagi, kesini lagi, kesini lagi. Maafin aku, aku mau pamit sebentar. Mau ke kampungnya Aisyah. Mau jemput ibunya Aisyah dan bawa perempuan. What? gobek. cuenta lagi, kami pada pagi tempat. Terima kasih telah menonton!